Baik kita lanjutkan ya Rekan-rekan mahasiswa yang bisa on-camp Silahkan on-camp Dan untuk kelompok Nalendra Sudah siap? Silahkan, waktunya kurang lebih 10 menit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Khususnya untuk Bu Eta dan rekan-rekan Saya semua Saya disini Profilen dari kelompok Sembilan Yang berangkotakan Ada Inna Sabira Dan Ilham Fadri Ramadhan Nalendra Puru Caksana Dan Ardita Leditama Untuk materi yang Yang pertama akan disampaikan oleh Ardita Kepada Nada Dipercilakan untuk Nada membacakan materi yang pertama Baik, terima kasih moderator Multimedia pembelajaran interaktif merupakan perkembangan dari bentuk multimedia pembelajaran Agbar mendefinisikan MPI sebagai suatu program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber Yang terintegrasi dari berbagai unsur media dalam program komputer Sebuah multimedia dapat dikatakan sebagai MPI apabila program tersebut mampu memfasilitasi pengguna dengan adanya fitur kontrol pengguna dan pemberian feedback dari program multimedia untuk pengguna Terima kasih terima kasih Terima kasih kembali ke moderator Terima kasih kembali ke moderator adalah sebagai berikut, yang pertama yaitu gabungan berbagai media, yang kedua bersifat interaktif, yang ketiga bersifat mandiri dan memberi kemudahan dalam kelengkapan isi, yang keempat relevan dengan tujuan kurikulum, yang kelima mengembangkan kompetensi, dan yang terakhir mampu memadukan pembelajaran dan teknologi. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ardita, kepada Ardita di pertilapan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu karakteristik multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu menurut Munir, Munir menjelaskan bahwa multimedia untuk keperluan pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. Satu, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Dua, mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Tiga, memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Dan yang terakhir yaitu mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon. Baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Baik, terima kasih, Ardita. Mater yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ilham. Pada Ilham, dipersilakan. Baik, terima kasih, Mordorata. Selanjutnya saya akan membacakan karakteristik MPI. Menurut Dermawan 2012 nomor 5, pembelajaran yang interaktif, mampu mengaktifkan siswa untuk belajar dengan motivasi yang tinggi. Karena karakteristiknya pada sistem multimedia yang mampu menyungguhkan tampilan teks gambar, video, sound, dan animasi. Sedangkan menurut Daryanto, 2013 nomor 53, karakteristik multimedia pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang convergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Lalu yang kedua, bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengkombinasi respon pengguna. Lalu yang ketiga, bersifat mandiri dalam pengertian memiliki kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa, sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Next. Selanjutnya, yaitu karakteristik MPI. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif memiliki karakteristik masing-masing berdasarkan jenis media yang digunakan, sehingga dapat mencapai pembelajaran yang berkualitas. Karakteristik tersebut, diantaranya, yaitu memiliki lebih dari satu media. Dapat digunakan oleh semua orang, lalu bersifat interaktif, dan dapat membuat pembelajaran lebih bervariasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok 9. Jika ada yang kurang jelas atau ingin menyangga, dipersilakan. Silakan, rekarakan mahasiswa yang lain. Ini nanti katanya teori lagi ya, pemahaman ya. Pemahaman sebelum nanti kalian benar-benar menciptakan atau mendesain sampai produk multimedia pembelajaran interaktif. Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa. Ya, Retno, raise hand. Baik, Bu dan moderator. Saya mohon izin untuk bertanya. Kan tadi itu di bagian karakteristik ada bersifat mandiri gitu kan. Yang dimana itu kan memberikan kemudahan. Terus tadi itu juga, itu di bagian nomor 6 itu yang di karakteristik multimedia itu mampu memadukan pembelajaran dan teknologi. Nah, gimana caranya agar kita ini sebagai pembuat multimedia ini membuat kemudahan gitu loh kepada penggunanya. Karena kan nggak semua dari kita ini paham dengan teknologi gitu. Mungkin ada inovasi apa gitu agar pengguna itu lebih mudah gitu menggunakan multimedia yang kita buat. Terima kasih, Retno. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? boleh izin menjawab pertanyaannya, Retno? sebentar ya. Ini kelompok saya mau jawab dulu. Ya, semangat nih berarti ya. Oke, boleh nanti ya Nisa ya. Setelah kelompok yang presentasi ya. Nanti Nisa menambahkan. Mantap. Kalau begitu saya izin bertanya. Baik, silakan. Kalau tadi kan sudah dipaparkan mengenai karakteristik multimedia. Lalu dalam sebuah pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, adakah karakteristik tertentu dalam pengembangan produk multimedia pembelajaran interaktif ini? Terima kasih. Oke, saya tampung dulu ya. Ya. Oke, sudah selesai tampungannya. Boleh langsung direspon. sebentar lagi. Dua menit. Ya, berbagi sama yang temennya yang lain. Jangan hanya Nalendra ya. Sebentar kan ada yang lain ya. Ada Nada, Ilham, dan Ardita. bebas. selamat menikmati 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 mencari atau mencari-cari informasi dari berbagai hal atau atau apapun itu agar tujuannya itu tercapai begitu oke mungkin bisa di boleh tambahkan izin menyanggah dan menambahkan silakan kalau saya tidak setuju dengan statement yang Anda berikan bahwa pengguna itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mungkin beberapa pengguna iya tapi bagaimana jika tidak apakah mereka akan mau untuk mencari tahu lebih dalam dengan pembuatan media yang Anda multimedia yang Anda buat atau tidak merujuk kepada pertanyaannya Retno tentang bagaimana memberikan kemudahan kepada user atau pengguna yang pertama dalam pembuatan program multimedia itu harus disesuaikan dengan sasaran atau objek yang akan kita jadikan untuk operasikan program multimedia pembelajaran yang kita buat jadi selama proses pembuatan itu harus disesuaikan dengan mereka agar lebih mereka memudahkan mereka dalam mengoperasikannya kemudian yang kedua apa ya multimedia ini harus memberikan umpan balik yang sangat responsif saat mereka mengoperasikannya kemudian karena beberapa orang tidak paham atau awam terhadap teknologi mungkin sebelum mengoperasikan multimedia ini dilakukan terlebih dahulu demonstrasi jadi didemonstrasikan multimedia nya agar lebih orang saat mencoba pertama kali bisa gitu kemudian mungkin ditambahkan petunjuk-petunjuk kecil jadi orang bisa hafal dan ingat kemudian untuk inovasinya mungkin apa ya menggunakan video atau audio agar lebih menarik untuk digunakan gitu mungkin itu yang dapat saya tambahkan baik terima kasih ya Tun untuk Retno apakah tanggahan dari bisa bisa memperjelasin pertanyaan Anda ya jelas mungkin kalau teman-teman yang mau menambahkan argumen boleh gitu untuk memperkuat lagi jika ada yang ingin menambahkan apa tanggahan dari Nisa atau jawaban dari saya silahkan izin menambahkan izin menambahkan moderator baik sebelumnya mohon izin Bu off-camp karena sinyal saya sedikit bersalah iya gak apa-apa sebelumnya saya saya setuju dengan statement yang sebelumnya diberikan oleh Nalendra dan juga oleh Hayatun Nisa selain yang sudah dijelaskan oleh Hayatun menurut saya itu dari sisi pembuat juga harus memberikan tutorial atau tata cara yang harus digunakan untuk menggunakan media interaktif tersebut seperti sebelum memberikan media itu sebelumnya itu bisa tidak harus dilakukan demonstrasi seperti yang dijelaskan oleh Hayatun tetapi dalam medianya itu dapat diberikan tata cara dalam penggunaannya seperti misalkan pada lampiran pertama atau pengantar pertama sebelum media itu diberikan kepada siswa seperti misalkan yang pertama itu seperti harus mengakses internet dibutuhkan koneksi untuk mengakses media tersebut kemudian kemudian hal itu juga dapat membantu siswa atau dapat meningkatkan dapat meningkatkan siswa tersebut dapat kreatif mencari cara untuk atau berpikir untuk bagaimana cara menggunakan media tersebut mungkin seperti itu dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jika ada yang ingin membantu menjawab di persilahkan ya adakah yang ingin menanggapi pertanyaan dari Nisa adakah karakteristik tertentu dalam MPI oke jika tidak ada silahkan ditutup dan boleh stop share Nalendra baik jika tidak ada yang menombakan saya tutup saja dan dari POK9 mohon maaf jika ada kesalahan kata saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang semuanya selamat pagi menjelang siang Nalendra dan kawan-kawan mana nih menjelang siang sudah mulai loh sudah habis bensinnya kah atau gimana nih sudah dari pagi tadi ya setengah delapan jam delapan ya ya saya menambahkan ya merespon pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa tadi seperti pertanyaan retno cara memberi kemudahan seperti apa sudah disampaikan juga sama teman-teman mahasiswa yang pasti harus ada instruksi yang jelas sebagus apapun multimedia pembelajaran interaktif yang didesain yang dirancang walaupun tidak tidak ada instruksi yang jelas itu bukan memberi kemudahan bagi penggunanya itu ya untuk retno kemudian untuk karakteristik tertentu dalam MPI ya kalau misalnya belum ada yang menambahkan yang lain ya kita masih ke materi yang saya buat materi yang saya berikan ya yang saya share ini juga tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok Nalendra karakteristiknya harus memiliki lebih dari satu jenis media misalnya menggabungkan unsur audio dan visual ya karena memang multi namanya juga multi berarti lebih dari satu media disini contohkan penggabungan antara audio dan visual dan yang pasti yang kedua katanya bersifat interaktif benar ya bersifat interaktif karena harus memiliki kemampuan untuk mengakomunasi respons pengguna atau siswa itu sendiri yang ketiga bersifat mandiri ini tadi pertanyaan dari retno yang memberi kemudahan dan kelengkapan isi jadi harus ada instruksi yang jelas kepada pengguna dalam hal ini adalah siswa bagaimana multimedia pembelajaran interaktif yang dirancang itu bisa digunakan dengan ada instruksi yang jelas atau tadi tambahan dari Dwi membuat tutorial cara penggunaannya seperti itu untuk karakteristik multimedia pembelajaran interaktif kemudian untuk yang hari ini kelanjutan dari pemanfaatannya ya pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif pasti sudah kalian bacakan ya sudah sudah belum di bagian C pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif terbaca ya kalau seperti ini terbaca gak terbaca mohon direspon rekan-rekan mahasiswa terbaca masih terbaca bu saya ingin membagi bagaimana mengomunikasikan dengan rekan-rekan mahasiswa supaya ada kita tidak hanya eye contact kelihatan ini tapi ada chemistry untuk bisa merespon materi hari ini sebenarnya kalau nanti kalian mengambil matakulian mikro teaching tidak baik menunjuk tidak baik menunjuk tapi saya melihat untuk kelas ini tidak tahu seperti apa apakah memang metode yang salah atau yang kurang persiapan atau seperti apa ketika tidak ditunjuk jadi diam semua ini menyebabkan pembelajaran jadi pasif padahal kan seharusnya tidak seperti itu gitu ya tapi untuk mata kuliah ini gak apa-apa ya Acik kita ya untuk siap ditanyakan tapi jangan jadi apa ini anggap kita untuk saling sharing rekan-rekan mahasiswa jangan malah menjadi aduh dengan bu Eta ini siap-siap tanya ini harus menjadi apa jadi momok jangan yang seperti itu saya malah berharapnya ada interaksi antara kita ya saya dan juga rekan-rekan mahasiswa tapi ya benar-benar siapa yang ingin menanggapi saya bu gitu lebih baik lagi semuanya on camp tapi ini karena kondisi ada yang tidak bisa dengan sharingan segala macam oke lah dimaklumin tapi saya ingin ada respon dari rekan-rekan mahasiswa jadi jangan hanya dari saya yang bersemangat tapi rekan-rekan mahasiswa juga harus bersemangat oke sepakat ya sepakat sepakat bu oke untuk pemanfaatan MPI maksudnya dia pembelajaran interaktif coba boleh dibaca 1-8 dulu menurut Cam and Dayton sudah dibaca ya sekilas kalau kita berbagi pendapat berpendapat ternyata berpendapatnya tidak mudah ya rekan-rekan mahasiswa tadi ada yang mungkin dedekan atau jadi dalam mengungkapkan pendapat untuk berpendapat itu perlu kebiasaan benar istilah ala bisa karena biasa jadi memang harus dibiasakan mulai dari saat ini diniak diniak jadi saya ingin tanyakan kepada siapa ya ini yang kelihatan yang on camp ini yang sudah berpendapat masalahnya Nanda dulu deh Nanda Nanda untuk dimantah kuliah ini Nanda boleh berargumen terkait pernyataan yang keempat itu Nanda apa sih maksudnya pemanfaatan MPI yang keempat waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek menurut saya kan multimedia ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja nah jadi bisa fleksibel waktunya jadi pembelajaran dapat dapat diperpendek oke fleksibel ya dari segi fleksibel dapat diperpendek oke terima kasih Nanda kalau menurut Talha gimana Talha untuk pernyataan nomor 4 apa maksud pemanfaatan MPI ini waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek iya waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek ini jika menurut saya seperti yang dikatakan nanda nanda tadi karena multimedia ini bisa dilakukan di kapanpun dimanapun jadi bisa-bisa saja diperpendek atau dipercepat pembelajarannya diperpendek dalam multimedia pembelajaran interaktif itu juga mempengaruhi waktu pelaksanaan pembelajaran apalagi dalam kondisi seperti ini ketika kita dari silahkan akses mahasiswa atau siswa silahkan akses linknya disini tidak mungkin seperti misalnya satu mata kuliah 40 menit atau 2 SKS sampai 50 menit berarti 100 menit seperti itu dengan adanya multimedia pembelajaran interaktif yang mengambil intisari itu bisa mempengaruhi waktu pelaksanaan pembelajaran itu untuk yang keempat kemudian untuk nomor delapan kalau yang lain saya anggap ini sudah bisa pahami pembelajaran menjadi lebih menarik pesan pembelajaran lebih terstandar ini saya anggap kalian bisa memahami karena ini mudah kalau yang nomor delapan menurut Ferdiansyah gimana Ferd? ada pengaruh? ya bu untuk pemanfaatan MPI orang guru berubah ke arah yang positif ke arah yang positif dari yang negatif atau gimana coba artinya iya memaknainya Ferdin memaknai pernyataan ke delapan ini seperti apa peran guru itu biasanya sebagai fasilitator sebagai penyampaian materi jadi berubah ke arah positif itu mungkin lebih dari guru multimedia ini itu bisa menyampaikannya itu lebih baik dari guru inovasi dari peran guru seluruhnya jadi menuju ke arah yang positif jadi multimedia pembelajaran ini dapat lebih menyenangkan dan menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman begitu mungkin oke multimedia menjadi lebih menarik gurunya tidak menarik atau seperti apa mungkin lebih 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 menarik lebih menarik multimedia soalnya banyak elemen elemen nya oke itu tadi pendapat dari Ferdiansyah kalau menurut Leoni ini ya kalau menurut Leoni gimana terkait pernyataan nomor 8 ini bagaimana pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif ini kontribusi penggunaan medianya menurut Sikam peran guru berubah ke arah yang positif untuk peran guru berubah ke arah yang positif ya Bu ya mungkin peran gurunya jadi seperti jadi ini apa lebih gurunya lebih aktif untuk membuat multimedia itu Bu maksudnya lebih ya seperti itu Bu apakah putus-putus ya Leoni ya koneksi ya iya Bu oke gak apa-apa masih bisa jadi menurut saya peran guru berubah ke arah yang positif mungkin gurunya jadi lebih aktif lagi untuk ini Bu apa membuat multimedia gitu oke pembuatan multimedia ya satu orang lagi Halifatul hadir oke Fitra silahkan Fitra ya Bu menurut saya untuk poin delapan ini yang dimana peran guru berubah ke arah yang positif saya memaknainya itu begini Bu dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif dengan secara baik seorang guru itu bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa seorang guru itu gak perlu lagi menjelaskan seluruh materi pelajaran karena bisa berbagi peran dengan multimedia multimedia gitu dengan demikian guru itu akan lebih banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar siswa membentukan kepribadian atau memotivasi belajar dan lain sebagainya seperti itu Bu kalau dari saya cukup seperti itu Bu terima kasih Fitra jadi harus kombinasi tidak hanya antara guru tapi di guru tetapi juga multimedia pembelajaran interaktifnya juga harus sesuai supaya sampai ke tujuan pembelajarannya dan juga memang guru itu perannya sebagai fasilitator tapi di dalam perjalanannya yang membuat multimedia ini siapa? Guru kan ya karena hari ini kita berbicara konteksnya antara guru dan siswa guru atau pendidik jadi gurunya juga harus kreatif dan berinovasi supaya bisa membuat multimedia pembelajaran interaktif yang sesuai dengan sasaran maksudnya jadi peran guru berubah karena positif hal-hal positif yang termasuk dengan kreativitas dan inovasi dari si guru untuk bisa menciptakan MPI yang bermanfaat itu tadi sebagian kecil sebenarnya diskusi kita sangat simple tetapi harapannya bisa bermanfaat buat kita semua bagaimana mempelajari pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif untuk materi hari ini masih ada yang ingin menambahkan sudah cukup ya jadi saya pesankan untuk rekan-rekan mahasiswa mulai menyicil mempelajari materi supaya kalau ada kuis bisa siap ya kuisnya jadi untuk materi ini disiapkan sampai nanti dua minggu lagi bertemu untuk persiapan UTS setelah itu baru kita merancang atau mendesain multimedia pembelajaran interaktif saya ingatkan untuk rekan-rekan mahasiswa sudah menyiapkan kompetensi dasarnya yang akan diambil jadi antara satu dengan yang lain tidak sama ya begitu banyak kompetensi dasar saya sarankan untuk di SMK saja ya biar kita terfokus di SMK mata pelajarannya di SMK untuk kompetensi dasarnya silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan dari masing-masing mahasiswa oke jadi untuk hari ini kita cukupkan pertemuan 6 dan saya mohon maaf jika ada kekurangan semoga untuk pertemuan berikutnya lebih baik lagi untuk menutup pembelajaran hari ini saya minta kesedihan Ferdiansyah untuk memimpin kita dalam doa baiklah Bu Eta dan rekan-rekan BTI sekalian sebelum kita menutup dan mengakhiri perkulian kita pada pagi hari ini mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai terima kasih Ferdiansyah terima kasih rekan-rekan mahasiswa sampai jumpa minggu depan tetap semangat terima kasih Bu terima kasih terima kasih